Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Banduan ternama Datu Seri Najib Razak disahkan kini sedang ditempatkan di Hospital Rehabilitasi Ceras HRC kerana sedang menerima rawatan dan pemantauan lanjutan. Jabatan Penjara Malaysia tampil mengesahkan lokasi terbaru bekas Perdana Menteri bergelar banduan itu selepas timbalan Presiden PKR Rafi Ziramli menyatakan kemuskilan berhubung lokasi Najib ketika ini yang didakwanya seakan mendapat ekses ke dunia luar. Dalam satu kenyataan, jabatan itu berkata, selaras dengan Seksyen 37 Akta Penjara, Najib dihantar ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk rawatan oleh pakar perubatan susulan perintah Mahkamah Tinggi pada 12 September lalu, susulan keadaan kesihatannya yang tidak memuaskan. Pada 19 September 2022, pihak HKL telah merujuk Datu Seri Najib ke Hospital Rehabilitasi Ceras HRC untuk rawatan dan pemantauan lanjutan sehingga kini. Datu Seri Najib akan dihantar semula ke Penjara Kajang untuk menjalani hukuman penjara sebaik sahaja, pihak pakar perubatan HRC atau HKL memberikan pelepasan perubatan ke atas beliau, kata jabatan itu. Menurut kenyataan itu, sebagai pihak yang melaksanakan tanggung jawab di bawah HK Penjara, selain melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan, mereka juga bertanggung jawab memastikan tahap kesihatan seseorang banduan sentiasa dipantau dan dijaga. Ini termasuk penyediaan kemudahan rawatan dan ubat-ubatan sebagaimana yang disyorkan oleh pegawai perubatan kerajaan. Sejak beberapa hari lalu, beredar dakwaan layanan istimewa diberikan terhadap Najib yang dirujuk dengan nama kod merpakti di media sosial. Najib sedang dihukum penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes dana RM42 juta SRC International Sendirian Berhad. Terima kasih telah menonton!